ini satu-satunya di Jawa Tengah satu-satunya di Jawa Tengah? iya bener ini itu ulu-lulu ya kan? oh berarti dalamnya itu lebar itu pak? sombong mas, duur ya? duur ada... itu... setelah... ini dilebur, ini mana? neger mas monggo wah rawani pak ciblok us, kena hancur lebur musik 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 ayah dapat kebalikan guys aloh bu! musik 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 mas musik 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 Oke guys, inilah penampakan sumur peninggalan Belanda ini sumur gede banget, jeruk banget ngisar yang ada kali ini tapi di sini ada yang banyak, juga ada yang begini guys sumur ini gede, jeruk, wandel, medini lah ini aku ngomong biar orang ngerti aku wawancaranya karu bapak EKI Oke guys, kita tanya langsung kepada bapaknya yang ada di sini ini dengan bapak siapa pak? Sikit, dari teknik pembangunan dan pengembangan Tirtomili sumur Tirtomili ini mau tanya pak, tentang sumur peninggalan Belanda ini gimana pak, bisa diceritakan? ya ini memang satu literasi ya ini dibangun oleh pemerintahan Belanda waktu itu tapi ada satu literasi juga yang mengatakan sumur ini dibangun karena satu energi perjuangan dari anak bangsa terutama dari pihak keraton mas ini dari Paku Buwono 10 dari Kasunanan Surakarta di Ningrat jadi ini kaitannya dengan, kalau kita baca oke kalau kita bisa baca itu, kaitannya dengan pabrik tebu manis harjo, meji pedan oh pedan, oke jadi ini satu sarana untuk mengairi lahan tebu yang ingin dibangun oleh yang ada di sekitaran meji pedan yang melihat potensi di sana di arah sana kan ini dekat dengan rawon jombor kan? ya di situ rawon jombor sangat dekat ini ya nggak ada satu kilo ada potensi air mas di situ kan? ada potensi air kemudian beliau berinisiatif untuk membangun ini dengan memanfaatkan ya energi dari Belanda penjajah sejak perang di Ponegoro ke tahun 1830 mas itu ya jadi perjuangan itu lebih ke kooperatif lebih mendekat, bekerja sama itu ya bekerja sama dengan Belanda gitu kan nah termasuk ini, memanfaatkan energi dari Belanda kekuatan Belanda untuk membangun ini sebenarnya untuk kepentingan rakyat ini kan rakyat Indonesia sumurnya enak pilih lho pak? sumur ini ada yang diwilanjur tangan mas iya ini yang terbesar yang terbesar ini? yang terbesar kemudian ada dua lagi di sana arah timur dua lagi kemudian yang ada di tetangga di kerakitan itu ada dua jadi ada lima yang dicet biru-biru itu ya pak? iya ada lima keren ini ini kira-kira luasnya berapa? ah diameter ini ada kurang lebih 10 meter kurang lebih 10 meter kedalaman sekitar lima belasan meter iya lima belasan meter ini peninggalan mas, peninggalan sejarah ngomong-ngomong cari ini di sini, nggak ada apa pak? nggak apa-apa ini? PKI-PKI itu kenapa? PKI? bukan ya? ini jauh sebelum PKI mas ini jauh sebelum PKI berarti hoax itu ya? iya, cuma apa saja itu jauh sebelum PKI itu sekitar 1910-an 11 gitu kalau menurut cerita orang sini mbah-mbah dulu oke mbah dulu itu jeboleh terowongan sana sampai sana itu gunung itu? iya 1924 itu kan versi dari cerita mbah-mbah gitu ya kita boleh lihat isi sumurnya pak? mau nggak silahkan ini mau nggak silahkan, belum ada safety-nya iya ini hati-hati guys, ini soalnya sedih banget cibok us gana, hancur, lebur nah ini hati-hati ini mungkin lagi di gaya ke pengaman bapak-bapak ini ya ini dalam proses 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 pembuatan safety sederhana masalahnya baru proses pembangunan dan justru atau belum ada dana yang mumpuni ya itu kalinya luasnya berapa meter pak itu? kali ini kurang lebih satu setengah ya satu setengah kemudian kalau di sini pak iya naik masuk ke sana itu ya ke arah ngulon itu ya ke arah ngulon ke barat itu itu sudah seperti gua seperti gua lebar, tinggi, ada stelaktiknya ya stelaktik itu ya, gua-gua itu iya seperti itu oh berarti dalamnya itu lebar itu pak? kalau arah sini mas yang arah ngulon arah ngulon naik ke sana itu sudah agak sempit itu agak sempit ya sebesar itulah sebesar itu naik arah ngulon di bawah gunung ini kan bawah gunung mas iya gunung pegat itu kan itu sudah sudah tinggi itu hmm sombong mas, duur ya duur ada itu setelapnya iya ayo gua-gua ini aneh gua ini dilebutnya itu nyegur mas wah, rawani pak he? rawani masuk rawan rawani tanah itu loh rawani rawani kira-kira yang masuk ke terongan itu sudah ada pak? banyak oh banyak banyak ya cari iwak itu oh cari ikan cari ikan itu cari ikan iwak itu sudah sudah pak? ya kalau pas itu dihalir seperti itu mas airnya banyak terus barangnya kan busut oke kita baru masuk kita baru masuk itu banyak iya berarti keadaan rawan saat gula iwak iya naik seperti ini enggak berani enggak berani berarti masuknya dari sana itu pak? iya dari rawo dari rawo tembus sini iya ini ulo ulo ya kan pak? naik ulo jarang jarang kan? iya jarang ini ada lima mas ada lima dua di kerakitan sini tiga ini yang terbesar ini yang terbesar nanti kita akan buat satu konsep melingkar sini ada semacam gas ibu untuk makan macam-macam cafe ini pak? iya modal cafe untuk cafe seperti cafe-cafe taman warung-warung taman rumah makan taman sip oke kemudian di sana kan ada puncak viewnya itu sunset, sunrise dapet oh iya iya yang sunset itu view rawonjombor sunrise arah sana semua belak itu oke padang modal seperti ini ini satu-satunya di Jawa Tengah satu-satunya di Jawa Tengah? iya bener ini satu-satunya di Jawa Tengah dan ada satu yang semacam ini cuma ada di Jawa Timur di daerah itu mana itu ya itu cuma kecil cuma kisaran diameter 2 meteran setengah itu di tengah kali tapi ini luar biasa besar oke oke cukup sekian vlog di sumur terbesar ini ini kita apa ya lanjut di sumur berikutnya ya 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 ada di Jawa Tengah yang ini ini yang